Intro Satuan Resesi Narkoba Poles Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil mengamankan pedangdut tanah air. Anak dari Raja Dangdut Indonesia yaitu Ridoroma alias RR karena terlibat penyalahgunaan narkoba di salah satu apartemen bilangan Jakarta Selatan. Sebelumnya RR sempat berurusan dengan hukum terkait kasus yang sama pada tahun 2017 lalu. Dari penangkapan ini polisi berhasil mengamankan tiga putih pil ekstasi dari sakut tersangka. RR diamankan bersama dua orang temannya yang kini menjadi saksi karena tidak ditemukan kandungan narkotika dari hasil pemeriksaan urinnya. Kini RR kembali harus berhadapan dengan hukum karena melanggar pasal 112 ayat 1 Subsider, pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI, nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara. Dalam empat yang lalu memang telah mengamankan satu orang MR alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Setelah memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat, kemudian ini kita kembangkan, kita kembangkan, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersambutan. Di dalam apartemen situ ada tiga orang, tapi pada saat kita lakukan pembeledahan terdapat pada saudara MR alias RR ini ada barang bukti jenis ekstasi, narkotika jenis ekstasi. Sebanyak tiga butir ekstasi. Saya mau mohon maaf kepada yang terutama perangku saya, bapak, mama, kepada rekan-rekan kerja, kepada seluruh pengembangan, Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Terima kasih telah menonton!